Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama Melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Abdullah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 137 Pada hikmah nomor 137 ini Imam Ibn Abdullah As-Sakandari menuliskan Kun bi'awsofi rubu biyatihi muta'alikon Wa bi'awsofi rubu diyatika muta'alikon Jadilah kamu orang yang bersandar Atau bergantung dengan sifat-sifat ketuhanannya Dan nyatakan sebenar-benarnya sifat-sifat kehambaanmu Atau berpilaku dengan sifat kehambaan Kaum muslimin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala adalah rabbul alamin Lalu kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah memiliki banyak sekali sifat-sifat minimal yang biasa kita pelajari Ada sifat 20 seperti wujud, kidam, bako, dan sifat-sifat lainnya Allah subhanahu wa ta'ala juga memperkenalkan dirinya dengan asma'ul khusna Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya Nah, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani hidup Ini harus selalu menyandarkan diri kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Harus selalu berpegangan teguh kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus selalu mengetahui sifat kehambaan kita Bahwa kita ini hamba Kalau dat yang maha tahu Maka semua pengetahuan kita berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebagai hamba benar-benar tidak mengetahui sesuatu apapun Kecuali yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bersifat udrot, birodat Berkuasa dan berkehendak Maka kita sejatinya sebagai manusia tidak memiliki kehendak apapun Tidak memiliki kekuasaan apapun Kecuali yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita ingat sifat Allah kita harus berpegangan Tapi ketika kita ingat diri kita Kita ini adalah hamba sahaya Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak memiliki sifat-sifat kemulia apapun Kalau kita merasa pandai kita pulangkan Yang maha pandai hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Sementara kita adalah maha Kalau kita merasa berkuasa pulangkan Bahwa yang maha kuasa hanyalah Allah subhanahu Mata-mata kita adalah hamba yang sangat lemah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobal minna inna kanta sami'ul alim Wattub alayna inna kanta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!